Intro Kerja apapun itu pasti selalu ada tantangannya. Termasuk jadi polisi divisi kriminalitas. Gak gampang pastinya untuk bisa menangkap para penjahat. Al-kisah ada lima orang detektif kepolisian Korea yang bekerja satu tim di divisi kriminalitas narkoba. Kelimanya sering banget sial dan misinya gagal. Tim itu isinya ada Ketua Go, Detektif Jang, Detektif Ma, Detektif Yong Ho, dan Detektif Jae Hoon. Suatu hari tim ini menangkap penjahat yang lagi asik ngumpul main judi siang-siang. Mereka udah nyiapin rencana penyergapan termasuk pake tali yang biasa digunain para pembersih kaca di gedung tinggi. Sayangnya pas Detektif Jang mau masuk ke dalam gedung lewat jendela, aksinya kagal. Di jendela satunya ada Ketua Go yang juga tidak berhasil masuk dengan mulus. Para penjahat yang melihat aksi polisi-polisi ini cuma bisa geleng-geleng kepala. Para penjahat pun mengatakan harusnya kalau sudah susah payah bikin rencana, mereka bisa menerobos masuk dengan keren seperti di film-film barat. Ketua Go pun menjawab kalau mereka terpaksa harus berhemat karena terbatasnya anggaran. Setelah percakapan super santai itu, penjahat yang mereka incar tetap berhasil kabur dengan melompat lewat jendela samping Ketua Go. Dan aksi kejar-kejaran pun mulai terjadi. Saat mengejar para penjahat, detektif lain berlari sekuat tenaga. Tapi detektif Ma naik motor metik dengan santainya. Akhirnya penjahat pun berhasil dilumpuhkan oleh detektif Ma. Sayangnya aksi itu ternyata malah membuat beberapa tabrakan mobil beruntun di jalan. Meski tidak ada korban jiwa, mereka tetap kena omel pimpinan mereka karena membuang banyak anggaran untuk ganti rugi. Padahal hanya menangkap penjahat kelas teri. Setelah dimarahi pimpinan, mereka keluar ruangan dengan tidak semangat. Di dekat pintu keluar, mereka bertemu dengan tim lain yang dipimpin Ketua Choi. Ketua Choi mengajak mereka makan enak untuk merayakan kenaikan pangkatnya. Saat berada di tempat makan, Ketua Choi berbincang dengan Ketua Go. Dia memberikan bocoran informasi tentang pergerakan gembong narkoba bernama Li Mubai. Ketua Choi menawarkan misi bersama agar Ketua Go bisa segera naik pangkat juga seperti dirinya. Misi itu pun dijalankan oleh tim Ketua Go. Para anggota pun mulai menyamar di daerah Chang Chiodong yang diperkirakan jadi markas Mubai dan anak buahnya. Penyamaran pun dilakukan siang malam. Ada yang menyamar jadi kuli bangunan, pegawai PLN, guru karate, dan tukang bersih-bersih jalan. Khusus detektif Ma tugasnya adalah mengintai dari atas gedung seberang. Ibu-ibu yang tinggal di daerah situ sering melihat detektif Ma mengintai. Ia pun jadi merasa risih dan takut karena mengira detektif Ma sedang menguntit dirinya. Ibu ini akhirnya lapor polisi. Detektif Ma dan anggota tim lain akhirnya harus adu argumen dengan polisi atas tuduhan sebagai penguntit. Dengan terpaksa mereka nurut sama polisi dan mau ditangkap agar penyamaran mereka tidak ketahuan warga sipil. Saat sudah berada dalam mobil polisi, para detektif ini memberitahukan kalau mereka semua sejenis, sama-sama polisi. Setelah aksi menyamar menibulkan masalah, mereka pun memutuskan mengintai dari kedai ayam goreng di seberang. Setiap hari mereka duduk di sana sambil memesan ayam goreng yang rasanya bahkan gak enak. Saking parahnya rasa ayam goreng yang dijual di situ, hanya mereka satu-satunya pengunjung yang datang selama seminggu berturut-turut. Mereka mulai frustasi karena selama seminggu belum ada tanda-tanda munculnya Mubai, si pemimpin bandar narkoba. Adu argumen pun mulai terjadi karena rasanya pengintian tersebut terasa sia-sia. Saat saling beragumen, detektif Yongho melihat kedatangan Mubai mengendarai mobil mewah. Mereka terkejut dan langsung fokus mengintai. Tiba-tiba penjual ayam goreng menegur tingkah mereka yang aneh dan terlihat seperti anak kecil sedang bermain. Perhatian mereka pun jadi teralihkan sebentar karena penjual ayam goreng itu. Dan saat kembali mengintai, Mubai sudah tidak ada. Mereka pun mulai memikirkan strategi untuk mendapatkan informasi. Ketua Go bahkan mengusulkan untuk melakukan penyadapan meski tanpa surat izin resmi dari pimpinan. Detektif Yongho menentang ide itu sebab mengkhawatirkan jika ada kerugian atau tuntutan yang muncul. Detektif Yongho takut mereka semua akan kehilangan uang pensionnya hanya karena kesalahan sepele. Meski begitu banyak yang setuju dengan ide menyadap pembicaraan. Dan tepat saat mereka berdiskusi gimana caranya bisa masuk ke dalam sana, terlihat seorang pengendara motor berhenti di depan gedung lalu masuk ke dalam. Ternyata dia adalah pegawai pesan antar makanan. Mereka merasa ide penyamaran sebagai kurir pesan antar paling masuk akal dilakukan. Mereka pun bertanya pada pemilik kedai ayam goreng punya layanan pesan antar atau tidak. Pemilik kedai mengatakan punya layanan pesan antar dan yang sering pesan adalah orang-orang di gedung sebelah. Detektif Yongho menawarkan diri sebagai pegawai pesan antar. Tapi ternyata pemilik kedai ayam goreng akan menutup warungnya mulai besok. Ia juga akan menjual warung ayamnya itu karena dirasa tidak lagi menguntungkan. Mereka pun mulai berpikir untuk membeli warung tersebut agar misi pengintaian berjalan lancar. Masalahnya adalah mereka tidak punya uang dan jika menggunakan dana investigasi tidak memungkinkan. Karena diskusi yang buntu ketua go memilih pulang dulu ke rumah. Sampai di rumah ternyata menu makan malamnya adalah opor ayam. Ketua go rasanya sudah sangat muak dengan ayam karena setiap hari mereka memakannya. Namun meski begitu dia tetap berusaha menghabiskan makan malam yang disiapkan istri tercintanya. Saat dirinya makan sang istri ngomel panjang lebar karena suaminya tak kunjung naik pangkat padahal sudah mendekati masa pensiun. Tepat saat anaknya pulang sang istri emosinya berada di puncak dan akhirnya ketua go memilih mengajak anaknya untuk jalan-jalan keluar sebentar. Mereka pun nongkrong berdua di minimarket. Si anak ini adalah ketua kelas di sekolahnya. Ia menceritakan hari-harinya sebagai seorang ketua. Katanya menjadi ketua harus bisa menopang anggotanya ketika kesulitan. Ucapan anaknya itu menjadi motivasi untuk ketua go. Keesokan harinya ia pun mendatangi warung ayam goreng dan membelinya dengan uang pensiunan. Ketua go mempertaruhkan segalanya untuk misi kali ini. Setelah resmi membeli warung itu hari-hari mereka pun mulai dihabiskan untuk mengintai dengan serius. Warung tidak lagi beroperasi dan dijadikan markas pengintaian. Sialnya beberapa pengunjung sering tiba-tiba datang untuk makan ayam. Padahal sebelumnya warung tersebut sangat sepi dan tidak pernah ada pengunjung satupun yang datang. Ketua go pun sangat kesal dan berpikir mereka perlu solusi untuk hal ini. Ketua go khawatir warga sekitar akan mulai curiga jika mereka terus-menerus menolak pelanggan yang datang. Akhirnya mereka memutuskan untuk benar-benar membuka warung ayam goreng sebagai kamuflase yang sempurna. Memang kadang kita harus curiga ya sama penjual makanan, penjual ayam goreng atau tukang bakso misalnya. Karena bisa aja mereka seorang intel atau polisi yang sedang menyamar. So bakso! Ketua go pun menyuruh semua anak buahnya memasak ayam goreng. Nanti masakan siapa yang paling enak akan dipilih untuk menjadi koki. Dan setelah mencoba semua ayam goreng ternyata masakan detektif ma paling lezat. Ketua ma pun dipilih menjadi koki. Sementara detektif lain diberi tugas berbeda-beda. Detektif Jang dan detektif Jae-hun menjadi pelayan. Ketua go sebagai kasir sementara detektif Yong-ho ditugaskan untuk standby di dalam mobil. Jadi jika sewaktu-waktu mereka butuh melakukan pengejaran, detektif Yong-ho sudah selalu siap di dalam mobil. Pengunjung warung pun muncul dua orang. Mereka tidak mau ayam goreng original dan ingin menu lain yaitu ayam goreng bumbu. Dengan sikap ketua ma menuruti keinginan mereka dan membuatkan ayam goreng bumbu. Gak disangkanya ayam itu sangat-sangat enak. Kabar pun tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut tentang kelezatan ayam goreng masakan detektif ma. Warung pun menjadi semakin ramai oleh pengunjung. Bahkan mereka dikunjungi produser acara TV nasional yang ingin meliput usaha warung goreng ketua go ini. Tentu saja ketua go menolak dengan keras sebab jika itu terjadi penyamaran mereka bisa terbongkar. Suatu malam, Mubai terlihat muncul di depan gedung yang selama ini mereka intai. Detektif Yongho yang selalu stand by dalam mobil mengabari teman-temannya lewat walkie-talkie. Tapi tidak ada respon sama sekali sebab para detektif sedang sibuk melayani pengunjung warung ayam mereka. Saat mobil Mubai bergerak detektif Yongho mengikutinya sendirian. Sampai di persimpangan, ia kehilangan mobil Mubai dan merasa sangat terlalu. Frustasi sebab tidak ada temannya yang membantu pengejaran sama sekali. Ia pun kembali ke warung lalu mengeluarkan semua emosinya. Tanpa disangka teman-teman detektifnya juga ikutan emosi balik. Karena lelah seharian mengurus warung ayam. Detektif Yongho pun mengingatkan kembali pada mereka bahwa warung ayam ini hanyalah kamuflase. Mereka adalah polisi yang sedang menjalankan misi. Akhirnya solusi yang disepakati adalah mereka akan menaikkan harga ayam menjadi mahal dan tidak masuk akal. Tapi ternyata trik itu tidak berhasil. Pengunjung tetap mau datang dan warung tetap ramai seperti hari sebelumnya. Meski begitu anehnya para penjahat di gedung seberang tidak pernah memesan ayam mereka. Malamnya tiba-tiba muncul pesanan delivery ayam goreng ke gedung seberang. Mereka pun segera bergegas menyiapkan pesanan para penjahat itu dan mulai mengantarnya. Saat sampai di depan pintu yang mereka temukan bukan lagi anggota gembong mubai. Ternyata yang pesan ayam goreng adalah ibu-ibu yang dulu pernah melaporkan detektif ma ke polisi atas tuduhan menguntit. Sang ibu mengatakan kalau dialah pemilik gedung ini dan penyewa sebelumnya baru saja pindah. Artinya mereka kehilangan para penjahat yang sudah diintai selama berbulan-bulan. Sialnya keesokan harinya warung ayam mereka muncul di acara TV nasional. Produser yang dulu ditolak ketua go merasa sakit hati dan akhirnya meliput warung ayam mereka diam-diam. Dalam liputan itu produser menyebarkan rumor buruk tentang warung ayam mereka. Akhirnya pengunjung pun mulai sepi. Pimpinan polisi yang mengetahui kemunculan mereka di acara TV juga memberi hukuman berupa skors sementara. Di sisi lain, Mubai sebenarnya merasa kesal dengan warung ayam para detektif yang ramai itu. Mereka bahkan terpaksa pindah markas karena banyak orang muncul di wilayah itu karena ingin mengunjungi warung ayam ketua go. Salah satu anak buah Mubai bernama Jung memikirkan sebuah ide. Jung mendatangi ketua go sebagai pebisnis dan mengatakan ingin membeli warung mereka sebagai franchise. Jung menyampaikan kalau ingin buka warung di seluruh Korea Selatan. Singkat cerita kesepakatan pun terjadi. Dengan cerdasnya, Mubai menyelundupkan narkoba mereka ke dalam kemasan ayam goreng yang didisputrikan ke seluruh warung cabang. Hal itu tentu awalnya tidak diketahui oleh para detektif. Sampai para pelanggan mulai mengeluh di internet tentang pelayanan di warung-warung cabang. Tentu saja pelayanan yang didapat kurang baik bahkan kasar sebab pegawai di sana hanyalah para preman anak buah Mubai. Di tempat lain, Mubai bertemu dengan pesaingnya yang bernama Ted Chung. Ia menawarkan kesepakatan kerjasama penjualan narkoba. Para detektif pun mulai melakukan investigasi terhadap warung-warung cabang dan menemukan kejanggalan pada bagian pesan antar. Pemesan ayam masih sangat tinggi padahal warung sudah sepi semenjak muncul keluhan para pelanggan di internet sebelumnya. Mereka pun merasa semakin curiga. Penyelidikan lebih lanjut pun dimulai. Mereka menyamar menjadi tukang antar ayam. Sementara detektif Ma mendatangi para pegawai warung cabang. Ia mengatakan dirinya dari kantor pusat. Sayangnya penyamaran Ma akhirnya terbongkar dan ia dihajar habis-habisan. Mubai yang mengetahui identitas detektif Ma dari tanda pengenal kepolisiannya pun menjadi sangat marah. Mubai akhirnya mencanakan hal licik. Ia berniat mengkhianati Ted Chung dan akan menjadikan kambing hitam dalam bisnis penjualan narkoba lewat pesanan ayam goreng tersebut. Di sisi para detektif mereka sudah mengetahui bahwa ayam jualan mereka dijadikan alat menyelundupkan narkoba pada pelanggan. Saat itu tiba-tiba ada panggilan video masuk ke HP detektif Chung. Ternyata yang menghubungi mereka adalah para penjahat. Terlihat panggilan video detektif Ma sedang disekap oleh para penjahat. Tanpa mengulur waktu detektif Chung masuk melacak keberadaan ponsel detektif Ma dan mereka pun menuju lokasi sesuai petunjuk. Di tempat penyekapan para anak buah Mubai sedang menggali lubang untuk mengubur detektif Ma hidup-hidup. Tetapi detektif Ma berhasil melepaskan ikatannya dan menghajar seluruh anak buah Mubai sendirian. Ternyata detektif Ma dulunya adalah mantan atli judo nasional sehingga kemampuan bela dirinya sangat-sangat hebat. Di dekat tempat penyekapan tersebut Mubai dan Ted Chung sedang berinteraksi. Tetektif Ma yang melihat itu langsung mengirim pesan pada detektif Chung untuk segera datang. Ted Chung akan membeli narkoba dari Mubai sesuai kesepakatan. Detektif Ma merasa dia harus bertindak sekarang. Sebab jika harus menunggu temannya datang maka itu akan terlalu lama. Ia pun menyalakan suara sirine polisi dari ponselnya agar para penjahat panik. Ternyata hal tersebut memicu pertarungan dua kubu penjahat. Mubai berusaha menjalankan rencana liciknya dan berniat mengambil semua uang Ted Chung tanpa memberikan barang jualannya. Tepat saat pertarungan tengah berlangsung para detektif tiba di lokasi dan perkelahian pun langsung berhenti. Mubai tidak gentar sama sekali karena lawannya hanya lima orang detektif kepolisian saja. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Dari sinilah diketahui fakta mengejutkan. Kelima detektif ini dijadikan satu tim karena masing-masing dari mereka memiliki kemampuan luar biasa. Detektif Ma adalah mantan atli judo nasional. Detektif Yong Ho dulunya mantan anggota khusus tentara angkatan laut. Detektif Jang adalah juara Muay Thai se-Asia. Detektif Jae Hoon adalah anggota liga bisbol. Anggota bisbol di Korea mendapat latihan yang berat sehingga fisiknya sangat-sangat tangguh. Sementara ketua Go memiliki julukan zombie yang berpengalaman menangani kejahatan selama dua tahun lebih. Ia dijuluki zombie karena pernah mendapat luka tusuk sebanyak 12 tusukan. Tapi ia masih hidup dan sehat sampai hari ini. Muay diam-diam kabur dari area itu menuju kapal yang sudah ia siapkan. Ketua Go yang melihatnya segera mengejar Muay. Saat kapal berhasil dijalankan Muay, ternyata ketua Go juga sudah ada di dalamnya. Mereka pun akhirnya bertarung dengan sangat sengit di atas kapal. Meski ketua Go sudah lelah dan banyak cedera di sekujur tubuh. Akibat perkalian sebelumnya, ia tetap berhasil mengalahkan Muay. Saat polisi bantuan sampai di tempat kejadian, mereka sangat terkejut. Sebab semua penjahat sudah tergeletak dalam posisi babak belur dan terikat tangan serta kakinya. Atas keberhasilan para detektif menangkat dua penjahat kelas kakap sekaligus, masa hukuman mereka pun dihapuskan. Tidak hanya itu saja mereka berlima mendapat kenaikan pangkat secara bersamaan. Dari sini memang terbukti, jika kita tekun dan percaya pada apa yang menjadi pesen kita, pasti hasilnya akan baik. Dan filmnya pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!